kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta nah teman-teman disini saya mau memberikan informasi kalau misalkan ada update terbaru untuk Poco F3 ya ini kita dapat update nih baru dapat update mungkin saya telat ya teman-teman ya Oke ini kita dapat update ke MIUI 13.0.5 dari MIUI 13.0.4 teman-teman ya nah 13.0.4 ke MIUI 13.0.5 dan disini apa sih yang baru kita coba lihat nah disini update patch keamanan ke November jadi bulan November ini sepertinya bulan update nih teman-teman ya kemungkinan nanti untuk Poco X3 Pro enggak sih kalau Poco X3 Pro sudah duluan ya di awal November atau pertengahan Oktober itu sudah dapat update untuk Poco X3 Pro tinggal Poco X3 NFC di sini ya teman-teman ini kita nggak tahu nih kita dapat atau enggak nih untuk Poco X3 NFC di bulan November ini atau bulan Desember kayaknya untuk Poco X3 NFC Oke ya di sini kita dapat update ke MIUI 13.0.5 dan saya juga coba coba cek di sini ya di MIUI downloader untuk di Indonesia ini Poco F3 ya juga sudah tersedia teman-teman dan disini PIO tanya juga sudah tersedia dari 13.0.4 ke 13.0.5 ini besarnya cuman 113 MB kemungkinan sih ini cuman update patch keamanan aja tapi ya biasanya sih ya teman-teman ya kalau misalkan di ada update itu berpengaruh ke hal yang lain makanya nanti saya akan coba uji tes lagi uji performa lagi uji game lagi untuk si Poco F3 ini bagaimana nanti teman-teman ya untuk performanya ya Oke bagi teman-teman disini yang masih ragu dan takut untuk update ke versi yang 13.0.5 ini untuk pengguna Poco F3 nanti tunggu dulu aja review dari saya teman-teman ya pakai dulu aja sekarang yang 13.0.4 tapi kalau ya ah pingin yang terbaru gitu kan udah nggak betah di 13.0.4 atau teman-teman menemukan bug yang lain ya udah update aja gas aja langsung teman-teman ya ke 13.0.5 ini Oke disini juga sudah tersedia ya tuh untuk Poco F3 kalau kita coba lihat untuk di MIUI Global ya kalau di Global disini untuk Poco F3 dia sudah sampai di 13.0.6 ya Nah sudah di 13.0.6 dan disini apa yang baru nah ini juga sama November 2022 jadi sama ya cuman beda angka aja kalau di Global itu ekornya 6 kalau di Indonesia ekornya 5 gitu teman-teman ya Oke jadi disini saya mau coba langsung saja update ya ini bisa diunduh atau tidak rata-rata ketika kita coba unduh itu ada yang nggak jalan lemot banget dan lain sebagainya disini saya menggunakan Wi-Fi langsung aja kita coba unduh teman-teman ya coba lihat oke berjalan ya ini nah ini jalan nih teman-teman ya ini diunduh oke mudah-mudahan nih setelah update ini masih bisa menggunakan kamera Leica ya oke karena ya kamera Leica ini di Poco F3 ini the best banget mantep banget teman-teman ya mudah-mudahan aja ya masih bisa ataupun masih menggunakan kamera Leica tapi kalau prediksi saya itu masih tetap pakai Leica ya ini soalnya update-nya kecil cuman memperbaharui patch keamanannya aja ya mudah-mudahan aja ya teman-teman ya untuk kameranya masih tetap bisa menggunakan yang Leica ya untuk Poco X3 Pro juga dia masih bisa menggunakan yang kamera Leica teman-teman oke disini kita perbaharui dulu aja ya nanti kita langsung aja coba tes dan juga nanti saya coba tes performa tes gaming ya teman-teman dan juga nanti kalau misalkan saya menemukan hal-hal yang jelek misalkan bug dan lain sebagainya nanti saya akan informasikan teman-teman ya seperti itu ya oke itu aja teman-teman ya di video kali ini ini info aja buat user Poco F3 ya oke ada update terbaru 13.0.5 stabil ID ya stabil Indonesia teman-teman oke mantap ditunggu ya nanti reviewnya ya oke nah kemarin Redmi Note 11 sekarang sudah ada update lagi untuk Poco F3 tinggal Poco X3 NF sini ya oke